Hari kiamat atau yaumul kiamah adalah peristiwa dahsyat di mana alam semesta akan hancur dan tak satu pun makhluk yang tersisa. Hanya saja Allah merahasiakan waktunya. Ketika hari kiamat datang, malaikat israfil akan meniup sangka kala. Ada yang berpandangan dua kali, ada juga yang tiga kali. Ketika sangka kala malaikat israfil ditiup untuk pertama kalinya, seluruh makhluk akan panik. Kemudian tiupan kedua membuat semuanya binasa. Tiupan ketiga akan membangkitkan seluruh makhluk. Ngerinya tiupan sangka kala ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika sangka kala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surah An-Namal ayat 87 Sebagian orang mungkin bertanya siapa manusia pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Untuk diketahui, hari dibangkitkan manusia dari alam kuburnya disebut Yaumul Ba'ats. Setelah dihidupkan dari alam kubur, manusia akan diarahkan menuju Padang Mahsyar. Seluruh manusia mulai Nabi Adam, alaihi salam sampai manusia terakhir akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Lalu siapakah manusia pertama yang dibangkitkan? Jawabannya adalah Nabi Muhammad S.A.W. Hal ini diterangkan dalam satu hadit sahih. Dari Abdullah bin Faruh, Abu Hurairah menceritakan kepadaku bahwa beliau berkata, Rasulullah S.A.W. pernah bersabda, Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak, aku adalah orang pertama yang bangkit dari kubur. Aku orang paling dahulu memberikan syafaat dan aku orang paling dahulu diberikan syafaat. Hadit Riwayat Muslim Seperti diketahui, Nabi Muhammad tidak akan mau masuk surga sebelum umatnya masuk surga. Ketika Rasulullah S.A.W. sampai di pintu neraka bertemu Malaikat Malik, beliau berkata masihkah ada umatku di neraka? Sampai akhirnya Malaikat Malik meminta izin kepada Allah untuk mencari umat Rasulullah S.A.W. Ketika dicek oleh Malaikat Malik ternyata ada satu orang sedang disiksa oleh Allah dan kata Malaikat Malik. Hai fulan, kamu bebas. Itu terjadi karena syafaat Rasulullah S.A.W.